Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Bola Guys. Apa pembahasan kita kali ini? Tentunya kita akan bahas Timnas Indonesia khususnya. Kali ini kita akan bahas Timnas U24 yang akan berlagak di ajang ASEAN Games 2022. PSSI akan menggelar Training Camp atau Pemusatan Latihan Timnas Indonesia padat 5 September 2023 sampai sebagai persiapan menuju ASEAN Games 2022. Pada waktu yang bersamaan dengan Timnas Indonesia U24, Timnas Senior dan Timnas U23 juga telah melakukan persiapan untuk kegiatan masing-masing mulai pada 4 September 2023. Timnas Senior akan beruji coba dengan Timnas Tukmenistan pada FIFA Match Day di Stadion Gelora Buntomo atau GBT yaitu di Surabaya pada tanggal 8 September 2023. Sementara itu Timnas U23 akan berhadapan dengan Timnas Cainas Taipei U23 pada 9 September 2023 dan Timnas Tukmenistan U23 pada 3 hari berselang. ASEAN Games 2022 bahkan berlangsung mulai tanggal 23 September sampai 8 Oktober 2023 di Hongzhou, China. Ajang multi-event berterbesar di Asia itu semula direncanakan pada 10-25 September tahun lalu namun ditunda ke 2023 karena pandemi virus corona. Beberapa cabang olahraga akan memulai pertandingan sebelum seremoni pembukaan termasuk sepak bola. Fase grup sepak bola ASEAN Games 2022 yang menerapkan batas usia maksimal dari pemain yaitu usia 24 bakal digelar mulai 19 September 2023. Interesaksi yang ditunjuk memimpin Timnas Indonesia untuk ASEAN Games 2022 mengungkapkan bahwa TC bakal dilakukan pekan depan. Hal ini dikarenakan PSSI ingin fokus ke FIFA MESD dan kualifikasi Piala Asia U23 2024 terlebih dahulu. Pemusatan latihan untuk ASEAN Games 2022 digelar di tengah jadwal Timnas Indonesia lainnya yakni FIFA MESD dan kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia sendiri akan berlawan Tukmenistan pada FIFA MESD di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya yaitu 8 September 2023. Sementara itu, Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Tukmenistan dan Taiwan pada babak penyisian Grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024 tanggal 9 dan 12 September 2023. Interesaksi mengatakan bahwa ia sudah melakukan koordinasi dengan Sintayong yang ditugaskan untuk mendampingi Timnas Indonesia Senior dan U23. Indra mengatakan bahwa tanggal 8 ada sekitar 21 pemain yang akan bergabung. Indra Sapri juga menjelaskan bahwa dirinya tanggal 13 takeover dan 44 pemain yang didaftarkan ke AFC. Indra Sapri pun berharap klub-klub mau bekerja sama dengan dan melepas para pemain yang dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bisa bertanding pada ASEAN Games 2022. Meski begitu, Indra Sapri dan PSSI belum merilis nama-nama pemain yang akan memperkuat Timnas Indonesia pada ASEAN Games 2022 nanti. Adapun Indonesia tergabung di Grup F, ASEAN Games 2022 bersama dengan Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Menurut beberapa pengamat, kans Indonesia untuk lolos dari fase grup cukup besar. Memang di Grup F ini ada Korea Utara merupakan lawan terberat. Namun kita harus tetap optimis dan yakin bisa mengalahkan mereka. Apalagi Timnas kita bermain di rumah sendiri dengan dukungan fanatik dari penonton. ASEAN Games 2022 sendiri juga event perdana dari sejak ASEAN Games 2018 yang kebetulan berlangsung di Palembang dan Jakarta. Untuk cabang olahraga sepak bola, Korea Selatan merupakan juara bertahan di edisi ASEAN Games 2018. Indonesia sebagai tuan rumah kala itu tersingkir di babak 16 besar usai dikandaskan oleh Uni Emirat Arab. Oke teman-teman, sampai di sini dulu konten saya kali ini. Salam sepak bola!